Tim popor juara Piala Dunia 2022 Perancis akan memulai pertualangannya di Qatar Setelah dipastikan Karim Benjema absen di Piala Dunia Qatar Karena cedera pahayang dialami mempukal lini depan Perancis tajam Tanpa sosok pemain pemenang Ballon d'Or Perjuara bertahan Piala Dunia 2018 Rusia Les Blues akan menghadapi Australia di Stadion Al-Zanub Kota Al-Wakro Duel pembuka di grup D Fiala Dunia 2022 ini Akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 23 bulan 11 2022 Dini hari waktu Indonesia bagian barat Perancis yang secara peringkat pipa berada di posisi keempat Dijagokan mudah mengatasi perlawanan Australia Yang berperingkat 38 dunia Meskipun dijagokan Perancis tentu harus waspada dari Australia Apalagi ini menjadi mizi Perancis dalam merebut gelar back to back Setelah menjadi juara Piala Dunia 2018 di Rusia Rekor head to head Perancis dan Australia Secara head to head Perancis lebih unggul atas Australia Di lima pertemuan terakhir Perancis unggul dengan tiga kemenangan Dan Australia hanya sekali menang Satu laga lain keduanya berakhir imbang Satu-satunya kemenangan Australia terjadi di Viala Konfederasi 2001 Gol tunggal Clayton Zane memastikan kemenangan Sokeros atas Perancis Saat itu di Stadion Degu Korea Selatan Lima pertemuan terakhir Perancis Australia Tanggal 16 bulan 8 2018 Perancis menang 2-1 Dan di 2013 bulan 11 Perancis menang 6-0 Lalu di 2001 Australia 1-1 dengan Perancis Dan di 2001 juga di bulan 6 tanggal 1 Australia Perancis Australia menang 1-0 Di tahun 1994 Perancis dan Australia 1-0 Perancis menang Diperkirakan Deder Deskam akan menggunakan formasi 4-3-3 Dengan dominan menyerang Hal tersebut sangat memungkinkan Karena Lesbos punya kehebatan di semua lini Karena Karim Benjin dan Wachlera bisa jadi formasi yang digunakan 4-3-2-1 Sosok keeper tentu saja akan mengandalkan kapten tim Hugo Loris 4 pack di depannya yaitu Benjamin Fafat Ibrahim Akonate Dayot Upamecano Dan Theo Hernandez Sosok gelandang akan diperkuat Eduardo Camavinga Andrian, Rabiot dan Aurelin So many Post striker tak lain Tak bukan akan diisi Triogana sekalian Bape, Chirot dan Osman Telkelai Sepertinya pelatih Perancis Deska memutuskan di saat terakhir untuk kembali ke skema 4-back Artinya Farane dan Lucas Hernandez yang mungkin jadi starter Sementara Fafat dan Theo Hernandez mengisi post-back sayap kanan dan kiri Duet Santiago-Barnabu sepertinya akan disaksikan di Qatar Dalam diri So Many dan Chamafinga Ditambah bumbu pengalaman Rabiot Di depan Bape dan Girot sudah menjadi jabitan Dengan Griezmann melengkapi Trisula mematikan yang Mampukah juara bertahan Perancis mengungguli Australia Prediksi gue Gue memprediksi Australia dan Perancis Perancis mampu memenangkan pertandingan Mungkin kalau skor ini hanya prediksi gue Gue kosong mungkin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!